Jenderal Kementerian Pertanian Gatot Irianto Sumpar merupakan salah satu potensi lahan pertanian yang cukup luas Salah satunya kelompok tanisawah di agam yang ada di kenegarian Salo Kecematan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat Yang sedang melakukan tanam padi Percepatan pertanian yang ada di Sumatera Barat Merupakan langkah untuk memberikan dorongan Dan juga ketersediaan pangan di Sumatera Barat Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Gatot Irianto Di bulan Agus ini seluruh petani yang ada di Sumpar Agar dapat melakukan percepatan penanaman padi secara gandu Agar petani dapat mengurangi biaya penanaman Disamping mengharapkan semua dinas yang bersangkutan Agar melakukan kerja secara maksimal Agar petani bisa menghasilkan produksi pertanian yang meningkat Melakukan akselerasi tanam Karena ini diharapkan merupakan tanam gadu Tanam gadu itu biaya produksinya murah Namanya sedikit, produktivitasnya tinggi, harganya bagus Kita berharap Agustus ini kita kenjot Paling lambat September sehingga bisa panen tahun ini Dipa kita tahun 2020 Dia diminta agar menghasilkan di tahun 2020 Bantuan benih ada Kemudian ini ada rencana tambahan alokasi pupuk subsidi Tapi nanti berapa-berapanya akan diinformasikan lebih lanjut Supaya produktivitas kita bisa terkeluar dengan baik Harapannya petani pendapatannya banyak Biaya produksinya murah Risikonya minimum Dinasnya harus kerja maksimal Tampang dong? Oke, terima kasih Pak Dari pasaman Sumatera Barat Tim Ainews melaporkan Terima kasih